ada request yang sudah masuk di kolom komentar dari Mas Eko Praytno jadi requestnya itu bikin asbak profil Halo bosku jumpa lagi dengan saya di channel reja Gipsum di video kali ini saya akan membuat asbak dari profil Gipsum yang tentunya saya memanfaatkan bahan sisa dari molding ya semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya Oke langsung saja kita ke tutorialnya langkah pertama siapkan beberapa potong molding kemudian ada juga yang berbentuk bulat seperti ini dan beberapa potong papan Gipsum ya Oke sekarang saya mulai dari yang bulat dulu untuk membuat profil yang bulat seperti ini kalian bisa cek di video saya yang sebelumnya ya cara membuatnya juga sangat mudah Oke untuk yang berikutnya ini juga ada potongan papan Gipsum ini ketebalannya 9 mili Oke ini papan Gipsnya saya taruh di bawah dari profilnya lalu akan saya beri pola di bagian dalamnya ini ya mengikuti bulatannya lalu yang berikutnya siapkan pisau cutter kita gores ya di bagian yang sudah kita beri pola lingkaran ya tinggal kalian gores-gores aja ya bosku setelah itu ya tinggal kalian ambil aja seperti ini untuk kertasnya juga dikelupas ya kemudian tinggal kalian rapikan di bagian pinggirnya kita coba dulu untuk tes lubangnya sepertinya sudah pas ya sekarang di bagian pinggirnya ini akan kita kasih tempul Oke sekarang kita bikin adonan kornis ya siapkan air secukupnya kita bikin adonan ini agak encer ya untuk bagian bawah ini saya beri papan Gipsum dulu ya untuk dempulnya kalian tempelin aja di papan Gipsum yang sudah bulat ini ya jadi dempulnya hanya posisinya itu di bagian pinggir saja ini diburak balik juga sama tinggal kalian taruh jadi bagian tengahnya ini lalu kalian rapikan dempulnya ya di bagian sambungannya itu supaya lebih kelihatan bagus setelah itu kalian bersihkan juga bagian permukaannya sampai kelihatan mulus ya kemudian jangan lupa yang di bagian bawahnya ini juga kalian tempul jadi di bagian belakang ini juga perlu dirapikan dengan cara ya kalian kasih kornis lagi ya setelah itu kalian rapikan ya di bagian pinggirnya ini oke untuk bagian pinggirnya ini sudah selesai ya sudah bagus dan untuk bagian atasnya ini kalian beri air dan diamplas ya ini sudah rapi juga jangan lupa di bagian bawahnya juga di haluskan ya ya setelah selesai kalian bersihkan dengan sepon ya supaya lebih bersih sekarang kita balik dulu untuk yang berikutnya siapkan sepidol dan amplas yang kering lalu sepidol ini akan saya bungkus dengan amplasnya ya nah setelah itu ya tinggal kalian gosok-gosok aja di bagian profil atasnya sampai membentuk sebuah coakan yang pada akhirnya jadi seperti asbak ya nah coakan tadi itu hanya berfungsi untuk meletakkan rokok ya oke untuk yang berikutnya sekarang kita persiapan untuk pengecatan ya jadi untuk pengecatan ini saya menggunakan cat metali kuah yang berwarna kuning emas jadi untuk pengecatan ini kalian bisa menggunakan kuas atau juga kalian bisa menggunakan sepon untuk mendapatkan hasil pengecatan yang maksimal gunakan dua kali pengecatan dan sekarang sudah bisa terlihat ya setelah finishing hasilnya mantap untuk yang berikutnya ini saya sudah siapkan tiga potong molding yang panjangnya kurang lebih 12 cm oke ini saya contohkan satu potong dulu ya cara memotongnya dengan posisi menyamping ya posisinya seperti ini nah posisi tampak sampingnya seperti ini ya dan untuk ketiga potongan molding ini seandainya digabungkan nanti jadinya seperti ini ya untuk di bagian sambungan yang renggang seperti ini ini nantinya akan saya kasih dempul ya oke sekarang dempulnya sudah saya bikin ini pakai kornis ya oke untuk ketiga molding ini pada ujung-ujungnya diberi dempul dulu ya oke setelah selesai ya tinggal disambung aja dari tiga molding ini ya tinggal kalian tempel aja seperti ini lalu tunggu untuk beberapa saat supaya dempulnya mulai mengeras setelah itu kalian setting ya di bagian sudutnya seperti ini setelah dirapikan di bagian tiga sisinya ini maka kita potong dulu yang masih belum rapi ini ya nah di bagian ujungnya ini saya potong akhirnya jadinya seperti ini ya jadi di bagian ujungnya buntung oke sekarang saya amplas dulu ya supaya kelihatan lebih rapi dan halus oke untuk setting di bagian ujungnya sudah selesai dan ini sudah rapi ya untuk yang berikutnya siapkan papan gipsum lalu kita akan emal di bagian bawahnya seperti ini dan kita beri garis ya membentuk segitiga sesuai dengan lubangnya itu ya setelah itu ya tinggal kita potong aja kita rapikan di bagian pinggirnya ya oke sekarang potongan segitiganya ini saya coba dulu ya sepertinya sudah cukup sekarang kita bikin dempul adonan cornice jadi cara dempulnya cukup di bagian pinggirnya saja kalian bolak-balik juga sama aja ya nah jadi tinggal kalian tempelin gitu aja lalu tinggal dirapikan bagian dasarnya itu oke sekarang kita rapikan juga ya bagian dalamnya kalian bisa rapikan dengan menggunakan scrub atau dengan menggunakan tangan juga gak apa-apa nah jadinya kira-kira seperti ini ya udah rapi nih setelah itu ya tinggal di haluskan dengan menggunakan amplas dan air tinggal kalian gosok-gosok aja dirapikan supaya halus oke untuk gosok-gosoknya sudah selesai bagian bawah dan bagian dalamnya sudah bagus oke untuk yang berikutnya kita akan membuat coakan lagi jadi dengan cara sepidol kita bungkus dengan amplas nah coakan ini kita buat di tengah seperti ini ya jadi di tiga sisi ini kalian berincoakan semua karena memang motif asba ya seperti ini ya boskyum jadi sangat mudah sekali membuatnya nah ini sudah selesai ya sekarang tinggal kita finishing untuk pengecatan ini saya menggunakan cat metaliqua warna kuning emas usahakan pengecatannya ini dua kali ya supaya hasilnya bisa maksimal dan ini sudah selesai ya boskyum dan untuk motif segitiga asbaknya ini hasilnya sudah bagus dan mantap ya untuk yang berikutnya ini siapkan lagi molding dan ini untuk ketebalannya 2 cm untuk tampak sampingnya juga 2 cm ya lalu kita beri tanda seperti ini lalu kita potong dengan posisi gergaji miring seperti ini ya nah akhirnya jadinya seperti ini ya jadi udah kemiringannya udah bagus kemudian di sisi yang lain juga dipotong dengan ukuran yang sama jadi untuk sebelah kanan dan sebelah kiri ini kemiringannya sudah sama dan ini sudah saya siapkan 4 potong molding yang jika diilustrasikan kira-kira seperti ini ya jadi akan membentuk sebuah kotak dan ini saya siapkan dempul kornis kita kasih dempul di bagian ujungnya dan kita rekatkan ya seperti ini lalu kita siapkan penggaris siku kita pastikan supaya tidak miring ya kemudian kita sambung lagi yang sisi yang lainnya ya dan kalau sudah digabung semua jadinya seperti ini jangan lupa gunakan penggaris siku untuk memastikan bahwa tiap sambungannya ini betul-betul sudah simetris oke sekarang tinggal kita setting ya di bagian ujungnya saya contohkan satu aja seperti ini kalian setting di bagian sudutnya ya jadi supaya terlihat lebih rapi jangan lupa setelah dempulnya agak mengeras kalian haluskan menggunakan ambelas dan air ya oke ini sudah selesai bagian sudutnya dari keempat sudut ini sudah terlihat siku ya dan sudah bagus nih untuk yang berikutnya siapkan papan kipsum kalian potong aja sesuai dengan ukuran kotaknya ini kita akan dempul di bagian belakang ini ya untuk papan kipsumnya ini agak saya masukkan ya kalian tinggal tekan aja ya setelah itu ya tinggal kalian dempul lagi di bagian pinggirnya seperti ini dan di bagian dalamnya pun kalian dempul ya kalian gunakan jari aja gak apa-apa itu yang penting di bagian celah-celahnya itu sudah bisa tertutup oleh kornis ya oke setelah itu kalian rapikan ya sisa-sisa dempulnya dengan menggunakan scrub setelah itu tinggal kita tunggu dempul kornisnya agak mengeras setelah itu tinggal kalian haluskan ya dengan menggunakan amplas dan air supaya bekas dempulnya ini terlihat halus dan mulus oke ini sudah selesai ya untuk yang berikutnya siapkan spidol yang dibungkus dengan amplas jadi kita akan membuat tempat rokoknya itu di bagian sudutnya seperti ini jadi cowakannya kedalamannya ini kalian setting sendiri ya dan jika sudah di beri cowakan semua akhirnya jadinya seperti ini oke sekarang untuk yang berikutnya kita cat dulu ya kita beri cat dan ini saya yang menggunakan cat mobilec yang berwarna merah untuk merek dan warna ini terserah kalian ya untuk proses pengecatan sudah selesai dan ini hasilnya mantap oke dari ketiga asbak ini akan saya beri anti gores ya dengan menggunakan bahan pilok akrilik jadi dengan menggunakan anti gores seperti ini maka kualitas dari asbak yang sudah di cat tadi akan lebih terlihat mengkilat untuk lapisan anti gores kalian beri dua kali semprot ya dan ini adalah hasil finishing setelah di anti gores hasilnya sudah bagus ya dengan memanfaatkan dengan sisa potongan molding dan cara pengerjaannya pun dengan sederhana maka bisa menghasilkan asbak yang keren seperti ini ya oke terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka dan terinspirasi silahkan like dan jangan lupa ya subscribe dan aktifkan juga loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan dengan upload video saya yang berikutnya jangan lupa bagi juga ya video ini kepada rekan-rekan kalian supaya menjadi amal jariah yang tiada putusnya sampai ketemu lagi di video yang akan datang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati